Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Ustad Nurdin Yang terhormat Ketua Pogja I Kelurahan Gempol Sari Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Gempol Sari Saya atas nama kembawa acara Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas izinnya kita bisa berkumpul bersama-sama di masjid ini Yaitu Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Kepada keluarganya, sahabatnya dan juga kita semua selaku umatnya Ibu dan Bapak Rahimahkumullah yang kami banggakan Izinkan kami untuk membaca rangkaian acara Yang pertama pembukaan Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran Yang ketiga sambutan dari Ketua Pogja I Gempol Sari Yang keempat sambutan dari TP PKK Kelurahan Gempol Sari Dan yang terakhir yaitu lima dan doa Tauziah dari dan doa dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Nurdin Untuk Bapak Haji Muhammad Nurdin Nama Haji Muhammad Nurdin Alamat Kampung Curug Desa Rahayu Kecamatan Merga Asih Jabatan sebagai pimpinan pesantren Persis 45 Rahayu Yang kedua wakil ketua satu pimpinan daerah Dan untuk acara selanjutnya yaitu Pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan disampaikan oleh Ibu Fatima Yang akan dibacakan yaitu Surat Al-Imran 190-194 Untuk itu kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah 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 RW 5 karena sangat dekat. Alhamdulillah banyak yang hadir. RW 6. RW 6 tetangga terdekat. Oh iya ada. Ibu RW nya ada. Ibu RW nya ada. RW 7. RW 7. Tidak ada perwakilannya. RW 8 penyelenggara Manggas. Alhamdulillah dari 7 RT perwakilan. RW 9. Alhamdulillah. Terima kasih ada Ibu Ketua Faktanya ya. RW 10. RW 10 oh iya. Terima kasih. Kemana Bu RW? RW maaf gak kelihatan. Terima kasih ada. Jadi Alhamdulillah dari 10 RW ada satu yang tidak ada perwakilannya yaitu dari RW 07. Alhamdulillah 9 RW ada perwakilannya. Khususnya untuk ibu-ibu barangkali ada yang belum pernah hadir. Di dalam pengajian tim penggerak PKK Kelurahan Gepol Sari. Bahwa pengajian ini diadakan satu bulan sekali. Kita keliling ke tiap RW. Sekarang giliran RW 8. Bulan September RW 9. Oktober RW 10. Nanti bergilir lagi dari RW 01. Jadi barangkali ada yang belum pernah hadir. Silahkan hadir nanti setiap bulan kami memberikan undangannya kepada Ibu Ketua PKK RW. Dan ibu-ibu untuk program POKJA 1 dari tingkat Kota Bandung. Untuk program POKJA 1 dari tingkat Kota Bandung. Untuk tahun 2022 yaitu Kisah Keluarga Indonesia Sejahtera dan Harmonis. Karena POKJA 1 itu berhubungannya dengan keluarga, dengan keagamaan, dan juga gotong royong. Dan juga pembinaan kesadaran bela negara. Dimana untuk saat ini sudah berkurang rasa kebangsaan kita. Jadi anak-anak dimohon untuk dari orang tuanya membimbing untuk ada kesadarannya untuk kebangsaan kita. Untuk membela negara. Bela negara bukan berarti perang ya Poh ya. Bela negara itu. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Kalaupun ada di luar negeri itu lebih bagus dari kita. Itu patut kita selangi jempol. Tapi tidak untuk menghina negara kita sendiri. Itu yang disebut pembinaan kesadaran bela negara. Jadi dari kita orang tua yang mendidik kepada anak-anak kita dan juga mendidik diri kita sendiri. Agar kita itu dapat melaksanakan kesadaran bela negara. Dan juga keluarga Indonesia lindungi anak dari kekerasan seksual. Jadi peran ibu-ibu semua. Untuk melindungi anak-anak kita dari kekerasan seksual. Karena kadang-kadang jadi kalau anak itu harus kita dekati. Anak laki-laki dan juga anak perempuan. Karena kalau ada penyimpangan seksual itu kadang-kadang anak tidak akan bicara kepada orang tuanya. Jadi orang tua yang harus mendekati anak. Harus menjadi teman. Biar anak itu mau untuk curhat kepada kita. Jadi program tahun 2022 khususnya untuk POKJ1 itu dari Paredi Pola Asuh Anak dan Remaja di era digital. Itu programnya dari Kota Bandung. Dan kita nanti khususnya untuk Ketua POKJ1 di masing-masing PKKRW nanti dapat menyampaikan. Yang lebih sering bertemu dengan warganya nanti dapat menyampaikan kepada warganya tentang program POKJ1 ini. Dan Alhamdulillah di PKKRW sebagian sudah ada pengajian PKKRW yang khusus. Yang saya sudah tahu Alhamdulillah RW 05 yang sudah berjalan. Sudah berjalan 7 tahun ada pengajian PKKRW yang dikasih nama pengajian Hoironisa. Alhamdulillah sudah berjalan dan juga kegiatannya sangat bagus. Ada kegiatan pengajian setiap minggu ya Bu ya. Setiap hari Selasa. Dan juga ada kegiatan sosialnya saya sudah dua kali diundang untuk menyaksikan bahwa pengajian PKKRW 05 itu ada memberikan santunan. Santunan kepada Do'afa dan juga kemarin 10 muharam santunan kepada yatim piatu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik semoga berjalan terus ya Bu ya. Dan juga RW 08 juga sudah ada pengajian PKKRW yang keliling dari tiap RT sebulan ini RT 1 bulan depan RT 2 dan selanjutnya. Alhamdulillah sudah berjalan karena kemarin ada COVID jadi di stop dulu sekarang sudah mau mulai lagi insya Allah. Dan Alhamdulillah saya juga sudah dengar terima kasih POKTAN 1 RW 09. Sudah mulai ada pengajian PKKRW. Alhamdulillah semoga PKKRW yang lain juga nantinya akan diadakan pengajian PKKRW. Karena itu beda lagi sama pengajian yang kita di masjid ya Bu. Karena nanti kalau kita pengajian di PKKRW selain kita mencari ilmu dan juga kita nanti silaturahim dan juga kita nanti ada masukan-masukan atau pengumuman yang dari POKJRW 1 tingkat kota Bandung. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata saya. Alhamdulillah terima kasih sekali sambutannya dan informasinya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Gempol Sari. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rehat Bu. Ibu tem ini garili setelahnya. Ini sugan mah malah lencerang harerang ibunya. Alhamdulillah Ibu Sadayana sehatnya. Ibu-ibu Sadayana alhamdulillah orang tiasa tepang wajah ibu ya. Sarang ibu-ibu Sadayana silaturahmi hapuntan simkuring nambai tepang didi ya pangawasan. Tim Penggerak PKK Kelurahan Gempol Sari. Kumargi nyakit otaknya bunya dari ibu-ibu masir kesibukan. Alhamdulillah iya rempeg oge nyabunya dari RW 1 sampai RW 10. Mugi-mugi. Iya teh janten jalana orang kanggo menuju kebaikan nanti di akhirat ya Bu. Amin. Ibu-ibu sekalian tadi sudah di absen sama Bu Ketua ya. Atur Nuhun Bu Ketua POKJAS 1. Dan mengatur ke Nuhun ketempatan di RW 8 ya. RW 8 di Alhag ya. Hapunten, KRW 8, Atana PNU pengurus RW 8 di Alhag ini. Saya tidak mengaji lagi. Ibu-ibu yang itu ibu guru itu di belakang. Ibu puntennya. Punten pisan, abik kemargi ayah pamanan. Abik ngawulang. Sontan ya Bu nya setengah upat terus kena di tempat. Yang tenten tetiasa ngawul paman dinten Jumat. Di Senin 2 ke Jumat. Mugi-mugi pamanan ibu sadayana di pasihan kesehatan. Di paparinan rejeki yang baik, yang barokah. Semuanya ya Bu ya. Suami ibu tambih geget, tambih nyah ya Bu ya. Tambih cinta sampai di akhir nanti ya Bu ya. Amin. Ibu-ibu sekalian saya tidak akan lama. Saya hanya mengungkapkan atau menyampaikan saja masalah program. Jadi gini Bu. Program di PKK itu jangan sampai bertumpuk atau bertindihan. Sarang program luaya di RW. Luaya di PKK RW gitu ya Bu ya. Nah karena padatnya mulai Agustus sampai September ya Bu ya. Nah mulai Agustus ini kita persiapan untuk di September yaitu HJKB hari jadi kota Bandung ya. Kenapa PKK Kelurahan mengadakan di bulan Agustus juga ya sekarang. Tadinya mau Mei tapi karena dananya memang belum bisa dicairkan dan belum bisa dilaksanakan. yang akhirnya Nyaari Abdi emah sebagai PKK ya Bu ya. Hanya menjalankan tugas saja dari Ibu Lurah gitu ya. Dari PKK Kecamatan, Kota gitu ya. Hanya melaksanakan program gitu ya. Nah Alhamdulillah di bulan Agustus ini bisa terwujud. Mudah-mudahan Ibu-Ibu ada partisipasinya dari RW 1 ya sampai RW 10. Sa'aya na'we yang punya. Ibu c'ana na'abdimet ya'acan apa senam kang pisma na'oge. Wiyos Ibu manggawe sa'apal na'nya Bu. Nopenteng partisipasi na'. Ibu jingga pa'a redi na'ge c'ana masih kene awut-autan, masih kene acak-acakan, suara na'ge masih kamanaknya, musik kamanak c'ana iya kamanak. Sa'wiyos Ibu da'i emah, sanes mengejar targetnya Bu nya. Tapi ini adalah partisipasi dari masyarakat sejauh mana Ibu-Ibu untuk melaksanakan program yang kami adakan di kelurahan. Jadi jangan sampai setiap ada program, setiap ada kegiatan Ibu Don Waro. Terang Ibu Don Waro, hare-hare nya Bu nya. Mudah-mudahan pengen kegiatan IOT untuk bentrok saring di RW nya Bu nya. Karena di RW sekarang sudah mulai bisa melaksanakan pertemuan-pertemuan. Yang tadinya kita sudah dua tahun, jumlah yang jum nya Bu nya abdi tes enak gitu nya Bu nya di ngali jumte Bu, abdi tes liur Bu, jumte nya ada. Kadang ya HP nya abdi maka mana gitu nya, tadi ya kan Bu, tadi on kan nya si video nanti. Bakat itu tes males Bu, tes di dinas, tes di sedik, jum. Di PKK kota, jum ya Bu ya. Di PKK kecamatan, sami. Terus dua tahun ya Tete Bu. Nah sekarang ada perwal baru dari Pak Camat kemarin hasil jum, bahwa kita boleh mengadakan kegiatan di masyarakat dengan ketentuan 75 persen, tapi dengan kapasitas tempat yang memang tidak terlalu luas lah seperti begini misalkan. Ini kan kapasitasnya paling isi 200-300 ya, eh 200-an ya, paling banyak gitu ya. Nah itu boleh Ibu 75 persennya kita mengadakan kegiatan. Makanya kemarin konsultasi dulu sebelum ada kegiatan, konsultasi dulu dengan berbagai pihak ya, karena prokes tetap dijalankan. Meskipun Ibu ada di masjid, tetap prokes jalankan ya Bu, memakai masker, Ibu selalu bawa sanitizer, kemudian air minum ya Bu ya, minum yang banyak. Kemarin saya juga terkena Bu radang ya, tiga hari ya saya sakit, itu karena radang Bu, itu kan kalau keluar itu males gitu ya, kalau mau minum itu. Karena saking banyak kegiatan, jadi kelupaan gitu Bu, yang akhirnya saya sakit tiga hari ya, sakit pinggang. Itu ternyata radang Bu. Itu salah satunya, kenapa harus disertai dengan menjaga kesehatan. Nah program yang kedua, tadi kan HJKB ya, yang kedua di RW. Nah Agustus ini, ada salah satu RW misalkan akan mengadakan kegiatan. Itu silahkan Ibu konsultasikan dulu, kemudian Ibu di wilayah RW-nya masing-masing, apabila ada, misalkan abdimabadeh, ngabringken warga, misalkan pas hari 17, nah tos beres upacara, ngabringken warga, tetap Ibu jaga prokesnya, silahkan Ibu badeka keliling kelurahan, badeka di seputar kelingkungan Ibu masing-masing, atau napibadeh nanggap naon, istilah namanya, badeka lomba-lomba naon, mangga, cuman tetap itu dijaga prokesnya, kemudian dilihat kapasitasnya, jangan sampai akibat dari kerumun-kerumun, eh ayak di, tapi mudah-mudahan Bu, si koronateh enggal tuntas, enggal teayaknya Bu nya, amin, kemudian yang ketiganya, program untuk khusus, yang di kelurahan, pelatihan-pelatihan dan sebagainya, didem dulu ya Bu ya, karena kita saking banyaknya, di bulan September nanti, sampai Oktober Bu, sampai Oktober, nah nanti di akhir, di akhir 2022, kita tuntaskan program yang sudah dicanangkan, dari mulai Pokja 1, sampai Pokja 4, nah ketika nanti 2023, kita mulai lagi, kita melaksanakan program yang belum terlaksana, kemudian mengevaluasi program yang sudah dilaksanakan, nah nanti untuk lomba-lomba tingkat kota, atau tingkat kecamatan, tingkat kota, nanti Bu Camat yang akan memilih, ke lurahan mana, yang layak dan siap, untuk perwakilan ke kota, gitu ya, nah sebetulnya sama Bu, udah pami lomba-lomba, berharap nanti itu menang, jadi berharap nanti eleh gitu kan, soalnya muntes menang, ibu capek, nah ya Bu ya, nya capek, lelah, segala, pokoknya Bu, kemudian biaya, gitu ya, dan sebagainya, persiapan itu, pokoknya terkuras, itu semuanya gitu Bu, kalau lomba itu, mulai dari posyandu, PKK, semuanya berharap, teanggis tong menang lah, gitu kan, tapi kan tetap ya, yang menilai itu, langsung dari kota sendiri, gitu ya, ternyata yang ditunjuk, misalkan gempol yang menang lagi, atau posyandunya misalkan gempol menang, gitu kan, tetap saja kita harus siap, gitu ya, nah ibu-ibu untuk itu, mudah-mudahan semuanya terlaksana program ini, teruskan ya Bu ya, pengajian ini, untuk nanti ke depannya, mungkin ibu-ibu, tadi sudah dikatakan oleh Ibu Pokja satu, bahwa memang, pengasuhan anak remaja, anak, apa, pola asuh anak remaja itu, memang sangat penting sekali ya Bu ya, nah di sekolah juga, di PAUD kami, ada parenting ya, di Talenta, itu, di apa, diprogramkan setiap bulan ya, atau tiga bulan sekali, itu sangat penting sekali, karena untuk perkembangan anak ya, mungkin itu saja dari saya, saya ucapkan, selamat ibu, menikmati ya, hidup ini ibu, hidup ini adalah mudah, yang susah itu pikiran kita, hidup ini adalah, apa namanya teh, ringan ya Bu ya, yang berat teh bujur kita, ibu tahu, berat birit, seher hoream, badekadih hoream, badekadih toh hoream, nah itu salah satunya, bahwa alka saludaun, bahwa penyakit malas, itu penyakit ya Bu ya, malasnya penyakit ya Bu ya, cagalah hoream, gitunya, kadih hoream, kadih hoream, hayo ngetina hape, wkomo, ibu-ibu muda, manyebunya, tempo disuruh cari google, cikumahacara pola asuh anak yang baik, cikumahacara mendidik anak, dihubungkan dengan psikologi anak, psikologi keislaman, yang hakiki, seperti apa, eh dan, neanganatek itu ya Bu, cik ya cenak ya, tas ya sabarahanya, baju sabarahanya, jenak pretestnya, bunya, uh semuanya, itu, ibu-ibu, saya maklumi ya Bu ya, karena dulu memang kita tidak punya, akses internet ya, sekarang itu di era digital, itu sangat luar biasa, ibu ya, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, bisa menghadapi di era digital ini, dengan mudah, dengan selamat ya Bu ya, dengan penuh kasih sayang, itu saja dari saya, saya ucapkan, aku loko lihada, wa astagfirullahalakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua tim penggerak PKK Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, atas sambutan dan informasinya, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan untuk acara selanjutnya, yaitu acara demi acara telah selesai, kita nantikan ke acara penghunjung, yaitu, tentang, tausiah, dari, Bapak Ustadz Muhammad Nurdin, yang bertema, hak sebagai petunjuk, dan izinkanlah, kami atas nama, pembawa acara, dari RW 08, dan, PKK dari RT 1 sampai 07, mohon maaf, apabila ada kekurangan, dan kesalahan, wabilahitopik wahidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk, Bapak Ustadz, kami persilahkan, Alhamdulillah, Nakhmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu, wa na'udzubillah, min sururi angkusina, wa min sayyiati a'malina, mayyahdillah, falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah, asyhadu an la ilaha ilallah, wahdahu la sarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu, wa rasuluh amma ba'du, faqalallahu ta'ala, fil quranil karim, a'udzubillahiminassaytanirrojim, ya ayyuhannasu, qadja akumul haqqumirrabbikum, pamanih tada, pa innama yahtadili napsih, wa mandolla fa innama yahtillu alaiha, wa ma'ana alaikum biwakil, wa tabi ma yuha ilaik, wasbir hatta yahkumallah, wahuwa khairul haqimin. Muqaddimah, Al-Quran, surat Yunus ayat 108, dan 109. Insyaallah ibu-ibu sepulang dari sini bisa dibuka itu bahan-bahan untuk kajian sekarang ini. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, kalau saya bertanya kepada ibu-ibu, ingin sama, ingin benar, atau ingin beda? Ingin sama, ingin benar, ingin beda? Tuh, jadi jawabannya sepakat, ingin benar. Jadi salah, kalau kita berpikir, ingin sama, atau ingin beda, tapi ingin benar. kalau benar, itu kadang-kadang sama, kadang-kadang beda, siap tidak? Kalau benar itu, kadang-kadang beda, kadang-kadang sama. Tapi jelas, yang kita cari adalah, kebenaran, bukan hanya, kebersamaan, atau perbedaan. maka disitulah, Rasulullah s.a.w. diutus ke muka bumi ini, adalah, untuk menyampaikan, sebuah kebenaran. Al-Quran diturunkan adalah, untuk memberikan, sebuah kebenaran. maka di dalam bahasa Quran, di dalam bahasa hadis, kebenaran itu, menggunakan dengan, kata-kata, Al-Haqq. Jadi, kebenaran ini, digunakan dengan, bahasa Al-Haqq. Dan hal seperti itu, sering kita dengar, sering kita sebutkan. Al-Haqq, itu kebenaran. Nah, untuk mengukur, sebuah kebenaran, Bu, tidak, dengan pikiran masing-masing. Mengukur sebuah kebenaran, bukan dengan, kebiasaan masing-masing. Tapi, mengukur kebenaran, adalah, ukurannya, harus dari Allah, dan Rasulullah. Makanya, disitulah, kadang-kadang, orang berpikir, kebenaran itu, ya tergantung, persepsi masing-masing. Berarti, jadi, macam-macam. Maka, muncullah, sebuah perbedaan-perbedaan, karena, kembali kepada persepsi. Kembali kepada sebuah kawal, maka kawal ini banyak. Maka, wajar, kalau terjadi, perbedaan-perbedaan, dan kembali kepada kawal. Oleh sebab itu, maka disinilah, Allah subhanahu wa ta'ala, sudah memberikan, sebuah solusi, bahwa, mengukur kebenaran, bukan dengan persepsi masing-masing, bukan mengukur dengan pikiran masing-masing, tapi harus dengan ukuran dari Allah subhanahu wa ta'ala. saya tanya ke ibu-ibu, kalau misalkan, ibu nanya, ke orang Hindu, coba orang Hindu, jawab, agama mana yang paling baik? Dia jawab apa? Tuhnya. Kalau ibu-ibu tanya, kepada orang Kristen, agama mana yang paling baik? Kristen. Kalau nanya kepada orang Islam, agama mana yang paling baik? Islam. Ini artinya, baik menurut penganut. Bukan baik menurut Allah. Itu baik menurut penganut. Kemudian kembali, kepada, kitab Allah. Ternyata, dalam masa Nabi Isa, Isa mengatakan, bahwa aku dan ibuku adalah muslimaini, orang dua, atau dua orang muslim. Ketika Nabi Ibrahim, mengatakan, anak minal muslimin, saya orang muslim. Kemudian ternyata, turun Al-Quran, maka di dalam Al-Quran, dikatakan, waroditulakumul islam. Aku ridho, Islam, sebagai agama kamu. Ini menurut siapa? Menurut Allah. Allah menyatakan, aku ridho, bahwa agama kalian, itu adalah islam. Jadi, keridhoan islam ini, bukan menurut penganutnya, tapi, menurut pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu, lamun nanya, ka monyet, monyet, pangkasepna sahak. Sikana jawab, naon. Monyet. Lamun ibu, nanya, ka domba, sanu pangkasepna? Domba. Lamun nanya, ka jelemanu pangkasepna? Jelema, cek sahak. Cek anu ditanya, gitu kan. Dabongan nanya, nakamonya, cek monyet, tek kuring, pangkasepna jeng panggilisna? Nanyakan ka domba, domba pangkasepna jeng panggilisna? Tanya ka jelema, tuh kan. Tanya, kepada zat penciptanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menjawab? Ternyata, bahwa manusialah, ahsanul khalikin, sebaik-baik yang diciptakan. Jadi, manusia nupaling kasep, manusia nupaling gelis, dibanding dengan makhluk yang lain, itu menurut, yang menciptakan, yaitu menurut, Allah subhanahu wa ta'ala. Kartosnya bu. Ngaruleng itu. Nah, makanya disinilah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Ya ayyuhannasu, wahai manusia. Ini yang dipanggil seluruh manusia. Bukan orang muslim, bukan orang mu'min, bukan orang kafir, bukan orang munafik. Tapi Allah mengingatkan, Ya ayyuhannas, wahai manusia. Apa? Odja akumul haq mir rabbikum, telah datang kepada kalian, hak dari Tuhan kalian. Apa yang dimaksud hak? Kita terjemahkan kebenaran. Ternyata, kebenaran yang dimaksud adalah Al-Quran. Maka disinilah, kita mengatakan kebenaran ini, yaitu rujukannya, referensinya adalah Al-Quran. Makanya bu, kalau di zaman Nabi Isa, kebenaran itu ukurannya apa? Kebenaran itu pada masa Isa, ukurannya adalah Injil. Pada masa Nabi Musa, maka kebenaran ukurannya adalah Taurat. Maka masa Rasulullah, masa Islam, kebenaran itu ukurannya adalah Al-Quran. Makanya disinilah, kita menyatakan ini baik, ini benar, ini jelas, ada keterangannya. Dan kita berani mengatakan salah, karena memang tidak ada keterangannya. Itulah. Ja'al haq, telah datang kepada kalian haq. Makanya, para ulama menerjemahkan, bahwa haq itu adalah, Al-Mutobikoh, wal-Mu'afaqoh. Artinya, cocok, sesuai. Apa? Al-Quran, Allah turunkan, maka undang-undang ini cocok bagi manusia, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Makanya bu, kalau manusia keluar dari tuntunan Al-Quran, maka yang terjadi adalah masalah. Kalau manusia keluar dari tuntunan Al-Quran, yang terjadi adalah, kesusahan, masalah, kebinasaan. Itu kenapa? Karena hidup tidak cocok. Tapi ketika manusia searah dengan Al-Quran, maka hidup ini akan adanya keselamatan. Baik dunia dan akhirat. Baik bu, lamun manusia di alam dunia, hirupna pernah kene, siga Al-Quran. Dah beres, malaya masalah itu. Nah itu muncul masalah, ya teteh kalah luar, tina tuntunan Al-Quran, mata kirup bermasalah. Sok ibu-ibu rumah tangganya, tuturkan tuntunan Al-Quran yang sunnah, dina rumah tangga, bahwa ibu nak, bahwa bapak nak, beres masalah. Kenapa muncul masalah? Ya teteh ada mengkol gitu kan. Di antara nak, mengkol tenon. Ngabohong, jadi masalah. Itu kan, ngabohong, tapi mengkol tina tuntunan. Itu kan muncul masalahnya. Coba lamun jujur, mulai masalahnya. Ya bapak-bapak jujur, kak ibu-ibu mulai masalah. Gitu kan, naun-naun jadi masalahnya. Dabuk berat, terang terus, terus terang. Itu kan, ibu-ibu sami mulai masalah kan. Gitu kan. sesuai melaksanakan hak dan kewajiban, masing-masing beres masalah. Ketika tidak mengelakukan hak dan kewajiban, maka muncullah sebuah masalah. Itu kalau hubungan tataran rumah tangga. Dan yang lainnya akan seperti itu. Makanya disinilah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Kenapa terjadi? Seperti ini. Ternyata hak ini sebuah kebenaran yang Allah memberikan sebuah jaminan untuk manusia selamat dunia dan akhirat. Maka kebenaran ini dijadikan sebuah petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya. Maka inilah. Ketika Quran dijadikan sebagai petunjuk hidup, maka Quran ini akan mengantarkan manusia itu ilal jannah ke surga. Mata kenteng. Bu hiruk mah hayang salamat dunia akhirat. Hayang ke surga. Tutur kenegera Quran jen sunnah. Beres masalah. Tapi ketika Quran diturunkan, maka ternyata orang tetap hidup di itu tidak mengikuti kebenaran. Orang itu tetap hidupnya mengikuti al-hawah. Maka disinilah. Maka terjadilah sebuah kesesatan. Dan kesesatan itu akan menimpa terhadap dirinya sendiri. Kebenaran ada, tapi lantaran tidak diikuti, maka hidup ini tetap ada dalam sebuah kesesatan. Dan kesesatan ini akan membawa manusia kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, maka disinilah. Maka kita kenal bahwa manusia, walaupun sudah ada petunjuk, sudah ada Al-Quran, sudah ada sebuah kebenaran, tetap bu manusia itu sampai akhir zaman ada dua kelompok. Ada kelompoknya yaitu dalam hidayah, ada kelompoknya dalam dolalah. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan, pariqon hada wa fariqon haqqot alaihimu dolalah. It takhodus sayatina awliya'a mingdunillah. Itu kan? Ternyata kata Allah, walaupun ini hak sudah ada, kebenaran sudah ada di muka bumi, maka ada orang yang tetap dalam dolalah. Jadi ada yang dalam hidayah, yaitu yang mengikuti hak tersebut, ada juga yang orang tetap dalam dolalah. Karena tidak taat terhadap petunjuk itu. Tidak menerima hak tersebut. Makanya disini Allah mengingatkan, kenapa bisa terjadi? Orang tetap dalam dolalah. Kata Allah, it takhodus sayatina awliya'a. Lantaran mereka menjadikan setan ini sebagai pemimpin. Tuh, gitu. Jadi kuduna, jadi pemimpin teh Quran, pemimpin teh Rasul salamat. Geningan dinahiji ungkaban, Quran imaman, sebagai imam, sebagai petunjuk, maka bisa selamat. Tapi di dalam ayat ini, kenapa orang tetap sesat? Maka it takhodus sayatina awliya'a. Lantaran setan dijadikan pemimpin. Ari setan teh bu, bukan sekedar dari kelompok jin. Tapi setan itu akan ada dari kelompok manusia. Seperti Allah menyebutkan, saya tinul insi wal jini. Ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Ibu-ibu bisa ngabedakan setan jeng lain setana? Wah, itu sama setan, itu lain. Tiasa ngabedakan gente. Nah, bente. Ada itu jadi kebawakan. Nah, bu. Sifat syaiton itu diambil dari kalimat satona. Ari satona teh artina ba-uda. Ba-uda itu artinya menjauhkan. Yang dimaksud adalah menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Ketika ada apapun yang kena terhadap diri kita untuk menjauhkan diri dari petunjuk Allah, menghalangi dari pelaksanaan ketaatan terhadap perintah Allah, maka sifat dan keadaan itu disebut syaiton. Ibu-ibu kan lamun amak-amak tingkah budaknya. Hese dinasehatan, hese diingetan. Tapi kapoknya dasar setanannya. Bener tebu? Bener gitu kan. Setan, non sabab na. Lantaran setan mah gitu sifatnya teh. Tidak mau diarahkan. Tidak mau diberi petunjuk. Bahkan selalu melakukan kenakalan-kenakalan, melakukan dosa-dosa. Itulah sifat syaiton. Nah itulah. Jadi bukan sekedar syaiton itu dari kalangan jin, tapi ada setan dari kalangan manusia. Yang sifatnya bagaimana untuk menjauhkan manusia dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah syaiton. Nah maka bu, ketika orang ada dalam kesesatan berpaling dari petunjuk, maka itu sesat. Maka disinilah para ulama membagi. Ada kesesatan itu kaitan dengan nazoriah, ada kesesatan kaitan dengan amalia. Kemah kesesatan dengan nazoriah, seperti aliran-aliran sesat. Yang dia memang tidak menerima terhadap Al-Quran ini dan As-Sunnah ini. Seperti di dalam Al-Quran. وَمَيَّقْبِ اللَّهِ وَمَلَاِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِلْيَوْمِ الْأَخِرِي فَقَدُّ اللَّا لَنْ بَعِيدًا kata Allah. Barang siapa yang kupur kepada Allah, barang siapa yang kupur terhadap malaikat, kupur terhadap Al-Kitab, kupur terhadap Rasul, kupur terhadap hari akhir, maka sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Itu kan sesat. Sesat apa? Nadori. Orang menolak. Jadi tidak menerima terhadap Quran, tidak menerima terhadap Sunnah Rasul. Bahkan mereka tidak percaya terhadap hari akhirat. Maka itu sesat. Sesat Nadori. Tapi ketika ada kalimat, يُدِلُّكَ أَنْسَبِلِلَا وَمَا يُدِلُّكَ Tidak ada yang sesat, إِلَّا كَجَوَبَلِي أَزَابٌ شَدِينَ Siksa yang sangat berat. Di situ adalah amali. Menerima Quran. Menerima Sunnah. Tapi ketika beramal, dia selalu menyimpang dari Quran dan Sunnah. Maka itu sesat amali. Jadi nuloba sesat amali. Quran tinggal Quran, Sunnah tinggal Sunnah. Tempo midamel ibadah jeng'akidah papahare. Itu kan. Makanya saya mengajak ibu-ibu yang di sini kita, yang namanya Quran, yang namanya Sunnah itu, jadikan tuntunan. Bukan sekedar tontonan. Rata-rata sekarang, menjadikan sebuah tontonan. Bukan dijadikan sebuah tuntunan. Maka ini, terjadilah sebuah penyimpangan, kesesatan. Semacam kalau misalkan kita berbicara tentang si'ah, ahmadiyah, atau orang-orang yang tidak menerima Quran dan Sunnah, maka itu bisa disebutkan sesat nadori. Tapi dia menerima, dia mengakui, tapi tidak pelabah amal mengkolai. Nah itu bisa sesat dalam sebuah amali. Gitu kan. Nah makanya disinilah, hak ini sudah ada. Kenapa bisa terjadi orang sesat, setan yang dijadikan pemimpin. Bisa menjadi sesat nadori, bisa juga sesat secara amali. Sehingga bagaimana, kalau misalkan terjadi seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Tugas yang harus kita lakukan apa? Karena manusia itu tidak akan lepas dari dua kelompok. Ada yang hadah, ada yang ad-dollalah. Ada yang hidayah, ada juga dalam kesesatan. Bagaimana kalau misalkan terjadi seperti itu? Karena memang sampai akhir jaman, seperti itu. Nah maka Bu, untuk menghindari dari sebuah kesesatan, apalagi nadori, amali pun jangan, maka disinilah, dalam ayat, surat Yunus yang terakhir, dikatakan, dikatakan, wat-tabi ma-yuha-ilaik, ikuti yang diwahyukan kepada Muhammad. Artinya disini perlu adanya istiqomah. Ikuti apa yang diwahyukan kepada Muhammad. Jadi disini, yang berkaitan dengan ibadah, kaitan dengan akidah, kaitan dengan ahlakul karimah, atau mu'amalah, ikuti apa yang diwahyukan kepada Rasul. Dan Rasul sudah menjadikan contoh. Makanya di dalam Al-Quran diingatkan, bahwa, fi rasulillah, di rasul itu adalah, uswatun hasanah. Contoh yang paling baik. Bu, tog milarian deh, contoh nusajen, dak nupang sayena, contoh ma'eta. Mual ayat di alam dunja, contoh nupaling terbaik, iwati contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam segala aspek kehidupan, ibu-ibu hoyong terang, dina masalah, berkeluarga yang baik lihat, keluarga Rasul. Sampai keluarga Rasul itu, sampai mengatakan, ba'eti janati rumahku, surgaku. Rumah Rasul, tebu, te sayang te. Kalau saya mengukurnya, paling juga ukuran, enam meter ke enam meter, te banyak ruangan, dia tahu ke, tidak banyak alat rumah tangga, tapi bisa menyebutkan, ba'eti janati, kenapa? Karena di situ, dilakukan berkeluarga, yang benar-benar, sakinah mawadah warawam, maka muncullah, rumahku, surgaku. pandai jamannya, anu imah nama saya, bahwa spring bed naoge, ratusan juta, ungal nga goler, tedaik krep, rumah naoge, rumah naoge, gitu kan, spring bed naoge, ratusan juta, daung ngaoge peting, tebisa sare, ayo hei, guling gasahan, mikir itu, mikirnya, tepikas apeting, te sare, berang naoge, ribuh, kumaha tungtuna, ngagoler, dimana wahey, mana, ini bisa terjadi, ada apa, maka disinilah, bagaimana cara, di dalam berumah tangga, ini sudah dicontohkan, dalam memimpin, masyarakat, rasul sudah ada, sudah memberikan, sampai, masyarakat merasa tenang, merasa maju, bahkan istilahnya tentram, inilah yang dilakukan oleh nabi, memimpin masyarakat, memimpin pesantren, memimpin negara, itu beres, itu kan, ini sehingga, namun, pimpinan-pimpinan negara, nyontohan, pimpinan sehingga nabi, memang aman, tidak itu, ya, nudi tiruna lain nabi, tapi nudi tiruna, hawa nafsu, nah jadi disinilah, di nabi itu, uswatun hasanah, contoh yang paling baik, makanya, tidak ada, satu pun yang bisa menyelamatkan, kecuali, wat tabi mayuha ila, ikuti, apa yang diwahyukan, kepadamu, tapi ibu, dalam hal melaksanakan, perintah-perintah Allah, dalam hal melaksanakan, wahyu, disini yang kedua, wasbir, harus sabar, kenapa harus sabar, karena melakukan, wahyu ini, melakukan perintah Allah itu, banyak gangguannya, banyak, go-go-goda, bu, dari karena kesayaan, masuk, saya panghalang, bu, kadang-kadang, istilahnya, kita sudah berpikir, pul, untuk melakukan, sebuah kebaikan, kadang-kadang, tidak jadi, ngalaman, bu, ibu-ibu, wah, cina-ayina, merek impak, teradak gede, lantaran, bogar jeki, adaku lantaran, istilahnya, terabiasa, muridnya, eh, datempo waktu, nape poho, aduh hilap, kuma ingat-ingat, gasta boga duit, jadi, itu jadi kan, ayah bapak-bapak, bu, wah, cina lantaran, ya makir bogar jeki, reknanan, impak, ke masjid, rek rada gede, bawa duit, tapi katung-tungnya, pas bawa duit, cek istrinya, pak, nah, cina rekamana, rek jumaah, bu, nah, bawa duit, cina tepika, gede-gede ting, seratus ribu, padahal mah, eh, cina pan, mengpengboga rejeki, bapak, te, hayang in pake, cina rada gede, entong, atu pak, kan, ku abdia ditukurkan, si bapak, si bapak, si bapak, jadi kaganggu, di pikiran, nye sok, atu mah, cina, ini nama tukurkan, kumama, ditukurkan, nges ditukurkan, ten, yang ane nupang letik, nah, eh, anger nudibawa, ti lima rebu, pak, bu, nye, kermah lima rebu, tempoh, te, pas kancelen ngaliwat, sker sare, si bapak, te, atu jadi, tetulus, ngorejat, ngorejat, kancelen, ges ditukang, lah, kemana kancelen, ges ditukang, ken bayan cina lah, ngkaya tempoh balik, cina orang asukkan, gitu kan, eh, tempoh balik, te, dah ngobrol, pohoi bu, tepika ges deket warung, kakara, eh, ya duit, kaken celeng, ges, orang jajankan, cina ini, jajankan, pas tempoh mayar, lengit, puas, akhirat, tenepi, dunya, tenepi, jadi, tidak semuanya, orang ingin berbuat baik, lancar, bu, kenapa setan itu selalu mengganggu, bahkan, saya baca, ternyata setan itu duduk di na'islam, setan duduk di na'ijrah, setan duduk di na'jihad, bagaimana, ketika orang tertarik dengan islam, maka dia tidak jadi masuk islamnya, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, Hirokla, mau masuk islam, pas dia, ceramah di depan, apa istilahnya, aparat pemerintahannya, dia ceramah, bahwa saya tertarik dengan islam, saya tertarik dengan Muhammad, Rasulullah SAW, bagaimana kalau aku bergabung dengan islam, aku bergabung dengan Muhammad ini, maka semuanya komplen, berontak, tidak setuju, maka Hirokla lihat, berontaknya, aparat pemerintah yang lain, maka dia tidak jadi, tuh, setan begitu, banyak orang yang tertarik dengan islam, dengan membaca itu, membaca ini, dengan penelitian itu, penelitian ini, maka tertarik dengan islam, tapi banyak yang tidak jadi, itulah saiton, orang banyak tertarik, untuk berbuat baik, saya sudah waktunya meninggalkan, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, ingin berbuat baik, ingin merubah, tataran hidup, kepada kebaikan, ternyata, banyak orang yang susah, eh, angeri salah di, salah di, susah, gitu kan, setan, berfran di situ, ada orang yang maujihan, ternyata ditakut-takuti oleh saiton, sehingga tidak jadi, itulah saiton, makanya disinilah, di dalam Al-Quran dikatakan, kata saiton, aku akan duduk, di jalan yang lurus, bagaimana, supaya manusia, tidak mau lurus, tidak mau benar, itulah, diantaranya, saiton, oleh sebab itu, maka disinilah, Allah mengingatkan, wat tabi, ikutilah, mayuha ilaih, apa yang diwahyukan, kepadamu, wat sbir, dan sabarlah, jadi, di dia, sabar, lain sekedar, menghadapi musibah, sabar, bukan hanya sekedar, menghadapi, problem-problem kehidupan, tapi sabar, dalam arti, menjalankan, perintah-perintah, lantaran, lamun tesabar, parentah Allah, bisa ditinggalkan, ibu-ibu, lamun tesabar, tahajud, ditinggalkan, di pegawai, ya bu, dah gara-gara, tersabar bu, matakta hajute, hayuha, kaliwat, jengkaliwat, itu, tapi lamun orang, sabar, makan, taat, gitu kan, moha kaliwat, gitu kan, makanya, wasbir, harus sabar, apalagi, dalam tataran, kita, menyampaikan, sebuah hak, kebenaran, karena, banyak orang, yang antipati, banyak orang, yang tidak suka, terhadap kebenaran, maka disitu, perlunya, adanya, kesabaran, pertanyaan, yang terakhir, bu, apakah, manusia, semuanya, suka, kepada kebenaran, apakah, semua manusia, suka, kepada kebenaran, jawabnya, banyak, yang tidak suka, bu, mana buktinya, rosul pun, itu, banyak, yang, membenci, rosul, banyak, yang, memusuhi, kenapa, karena, disitulah, ada, segolongan, segolongan, manusia, yang tidak senang, yang tidak suka, kepada, kebenaran, padahal, yang kita cari, dan yang Allah, berikan Al-Quran, diturunkannya, seorang rosul, adalah, untuk, memberikan, kebenaran, kita, mencari, kebenaran, hanya, disitulah, kadang, setan, berperan, bagaimana, supaya, manusia, tidak suka, kepada kebenaran, tidak nyaman, kepada kebenaran, bahkan, mereka juga, justru, memusuhi, kebenaran, hanya, syaiton-syaiton lah, yang punya, pikiran, dan sifat-sifat, seperti itu, oleh sebab itu, maka, disinilah, Allah mengingatkan, kebenaran itu, tubuh, sudah ada, yaitu, Al-Quran, tinggal, kitanya, mau, mentaati, atau, tidak, ketika, mentaati, maka, jadi, petunjuk, dan, akan, membawa diri, ke surga, tapi, kebenaran ini, ketika, diabaikan, ditolak, tidak, ditaati, maka, Quran ini, tidak bisa, menuntun, orang, tersedup, ke surga, bahkan, tidak, mustahil, orang, tersebut, bisa, celaka, baik, dunia, atau, di akhirat, Sakira, bu, cukup, sudah setengah jam, ya, kan, tadi, jadwalnya, sampai jam 2, ibu-ibu, pantas, setengah, tilu, jangan beres, waj, ustad deh, cina, gitu kan, itu kan, jadi, Sakira, untuk, pemaparan materi, dicukupkan, ngaji, maulah, lamiting, bu, nya, bisa, tunuh lah, gitu, maulah, lami, lamiting, ripuh nih, mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan, intinya, adalah hak, sebagai, petunjuk, dan, dengan petunjuk ini, akan membawa, diri manusia, kepada, keselamatan, dunia, dan akhirat, tapi, hak tersebut, kalau tidak dijadikan, petunjuk, bahkan kita, tidak mau mentaati, tidak mustahil, tetap, hidup ini, ada dalam, lingkaran, kesesatan, yang tentunya, kesesatan ini, tidak akan bisa, membawa, kepada keselamatan, jangankan, di akhirat, di dunia pun, itu tidak akan bisa, itu saja, yang bisa sampaikan, dan, kita, acara ini, dicukupkan, dan, ditutup, dengan doa, Rabbana, Rabbana, atina, fid dunya, hasanah, wa fil akhirati, hasanah, wa kina'adza banar, Rabbana, hablana, min azwazina, wa zurriyatina, kurrat ayun, waj'alna, lil muttaqina, imama, Rabbana, la tuakhizna, inna sinna, wa akhtakna, Rabbana, wala tehmil alayna, ishrong, kama hamaltahu, alalladhin, namin qablina, Rabbana, wala tuhamilna, ma la taqotala nabih, wa afu'anna, waghfirlanna, warhamna, angta maulana, fangsurnal ala al-qamil kafirin, subhanaka, Allahumma, wabihamdika, ashadu'an la ilaha illa angta, astagfiruka, wa atubu ilaik, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan dulu pulang, katanya mau dipoto dulu. Altyazı M.K.